Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sobat isti dimanapun berada Salam sihat dan sukses untuk kita semua Buridaya pohon jati menjadi salah satu buridaya yang sangat menguntungkan dan memiliki peluang sukses yang besar Hal itu karena pohon jati menjadi penghasil kalu yang bermutu tinggi Dan paling banyak dicari untuk memenuhi kebutuhan membuat berbagai furniture rumah Ranjang, meja, kursi, lemari, pintu, dan lain sebagainya menjadi contoh produk-produk furniture yang menggunakan pohon jati Sebagai bahan dasarnya Pohon jati lebih unggul untuk dijadikan bahan dasar pembuatan benda-benda tersebut Karena pohon jati memiliki kekuatan dan keawetan yang lebih baik Kayu jati juga mudah diolah, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah lapu, memiliki bebot kokoh, dan sebagainya Untuk itu tak meherankan jika permintaan pohon jati sangat tinggi di pasaran Buridaya pohon jati yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah syarat tumbuh Pohon jati dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah dan tinggi Pohon jati juga bisa tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan Sekitar 1.500-2.000 per tahun Ada pun suhu terbaik untuk tumbuh kembang pohon jati sekitar 27 derajat celcius Sampai 36 derajat celcius Pohon jati dapat diberi daikan di media tanam Berubah tanah yang memiliki pH sekitar 4,5-7 Selanjutnya tahap pemibitan Bilalah biji pohon jati yang unggul dan sehat Jika ada indukan atau pohon besar yang telah berbuah, kita bisa menebatkan biji yang jatuh dan telah berkering Bibi jati yang berbalik terus baik memiliki ciri kulit kering Ukurannya besar, tidak cacat, dan tidak mengerut Selanjutnya penyemayan Keluarkan biji yang akan dibudidayakan dari bunga Rendam biji tersebut di dalam air selama 3-4 jam Buat media semai berupa campuran antara tanah dan pupuk kandang Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag Setelah itu direndam tanam biji di media semai yang kedalam 5 cm Setelah ditanam, siram biji secara perlahan Yaitu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari Siman polybag tersebut di tempat yang peduh dan tidak terkena hujan atau sinar matahari secara langsung Beri pupuk tambahan merupakan kompon sebulan sekali Benih dapat dipindahkan ke media budidaya jika sudah berusia 5 bulan Selanjutnya persiapan lahan Beri dan campurkan tanah budidaya dengan pupuk kandang atau kompon sekitar 3-4 minggu sebelum diolah Setelah diberi pupuk, jangkul tanam tersebut untuk mengemburkannya Buat lubang tanam dengan ukuran sekitar 30 x 30 x 30 cm Padahal pun jarak antar lubang tersebut sekitar 2,5 x 2,5 m Selanjutnya penanaman pohon jati Lepaskan polybag dengan jarak mengguntingnya Keluarkan tanaman dari polybag dan tanam di lubang yang telah disediakan dalam posisi tegak Tutup lubang tersebut dengan tanah dan dipadatkan sehingga tanaman bisa tumbuh dengan tegak Waktu terbaik untuk melakukan penanaman pohon jati ini adalah ketika musim hujan Selanjutnya pemumpukan dan pemeliharaan Awal tanam memberikan pupuk pada tanaman Pemumpukan susulan dilakukan sekitar 6 bulan sekali Jika tanaman telah tumbuh besar Pemumpukan tersebut dapat dilakukan setahun sekali Segera lakukan penyulaman pada tumbuhan yang tidak sehat atau mati Lakukan juga perempalang pada cabang atau daun agar batang tanaman bisa tumbuh lurus Lakukan juga penyiangan dan pemberian air secara rutin Selanjutnya masakan panen pohon jati Panen pohon jati dapat dilakukan jika pohon jati telah berusia 12-15 tahun Jika dimaksudkan untuk bahan bangunan Maka pohon jati paling baik dipanen pada usia 20 tahun Selanjutnya pola pemanenan Pola pemanenan dapat dilakukan dalam dua sistem Yang secara umum telah berkembang dalam mekanisme pola produksi tanaman jati Selanjutnya pemanenan langsung Pemanenan secara langsung merupakan panen yang dilakukan pada seluruh tegalan pohon jati Atau tebang habis Ayo hasil tebangan lalu dipotong-potong sesuai permintaan pasar atau konsumen Selanjutnya kulit-kulit batang dipersihkan sehingga diperoleh batang yang bersih Batang yang bersih ini kemudian diangkat ke areal tempat pengumpulan kayu Pengulitan batang dapat dilakukan di areal penanaman Atau di tempat pengumpulan kayu Sedangkan pengulitan batang ini umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat Yang tidak diberi upah karena mereka manfaatkan kulit batang sebagai bahan bakar Atau dinding rumah Selanjutnya pemanenan tidak langsung Pemanenan tidak langsung merupakan panen yang disesuaikan dengan kebutuhan Nah cara ini umumnya dilakukan pada tegakan jati tidak seumuran Atau hutan campuran Pola ini juga dapat diperhatikan untuk kegiatan tebang butuh Atau pencerangan komersial Umumnya dalam kurun waktu 3-5 bulan pohon yang akan ditebang harus mati Selanjutnya pohon yang telah mati ini dapat ditebang Kayu hasil tebangan dapat langsung dipotong-potong sesuai di kehendaki pasar Atau atas permintaan konsumen Yang terakhir penebangan dengan cara bongkar Teknis penebangan sekarang telah mengalami perubahan Dahulu batang jati ditebang dengan letak tebang minimal 10-20 cm Di atas permukaan tanah Namun dengan perkembangan nilai artistik Pangal dan perakaran tanah menjati dapat diproses sebagai perlengkapan rumah tangga Serta memiliki nilai komersial cukup tinggi Karena sekarang pula perencanaan dilakukan dengan cara menggali seluruh komponen batang Hingga akarnya Itulah tadi cara pendidaya pohon jati cepat besar Semoga bermanfaat bagi sahabat isti dimanapun berada Kami akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera sukses untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!